Hai assalamualaikum salam santun saya untuk semua di video kali ini saya ingin mengungkapkan unek-unek hati ya sekaligus menjawab komen dari semua yang ada di YouTube sekaligus bagi tunjuk dan memberitahu dan mewujudkan request seseorang tentang bahan bakar menggunakan jelantah ini saya menyalakan kurang lebih udah 12 jam bahan bakar yang saya gunakan jelantah sepenuhnya jelantah waranya coklat karena ini jelantah penggorengannya ini tadi bekas jelantahnya yang buat saya menuang kalau untuk satu liter bahan bakar kurang lebih bisa untuk mendidihkan 60 liter air bahan bakar yang bisa digunakan yaitu solar jelantah oli bekas atau bahan bakar lain yang daya bakarnya rendah oke ini untuk sampel ya kalau ini emang bener-bener bahan bakarnya rendah dan aman untuk digunakan ini jelantah kalau saya kucurin gini mati koreksanya jadi apakah aman saya jawab aman terus posisi api stabil coba saya besarkan lagi dikit agar lebih kelihatan apinya kalau menggunakan jelantah warna api lebih ungu kalau macam oli bekas ataupun solar warna api lebih biru semuanya sama-sama bersih tanpa asap tanpa bau dan suhu panas cukup tinggi untuk kapasitas setara ini ukuran api sedang agak kecil ya posisi ada yang bilang wih dendangnya hitam oke dendang posisi emang hitam itu posisi dendang tidak saya gunakan warnanya juga hitam karena dendang itu udah dendang sejak dulu yang biasa digunakan di tungku kayu zaman dulu sejak saya masih kecil terus kemudian untuk angin posisi angin-angin saya menggunakan blower untuk yang tanya apakah blowernya menggunakan listrik ya blower menggunakan listrik kalau tidak mau menggunakan listrik ya ditiup aja atau menggunakan kipas tangan kipas tangan juga boleh pakai LPG kan tinggal cetek langsung nyala ya atau lebih praktis itu ini posisi solusi untuk daerah-daerah tertentu yang membutuhkan untuk what blower yang saya gunakan ini tergolong kecil setara kipas angin cuma 150 buat kalau segitu kok dibilang besar dibilang boros wah kebangetan orang yuk peralatan saya aja watnya jauh lebih gede daripada itu gerindah tangan yang kecil nih 730 buat belum inverter ataupun yang lain-lain jika dibandingkan dengan hasilnya ada yang bilang eh apa bener enggak berasap bener itu model tipe yang B ya turbo cor kalau biasanya saya membuat video untuk masa air menggunakan yang turbo stainless dandang yang biasa saya gunakan itu posisi membekas putih kalau warna dandang memang hitam karena itu dandang dahulu menggunakan tungku kayu terus itu saya gunakan untuk praktek masa air warna bekasnya putih dan untuk orang-orang yang udah mensupport karya saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya dan saya pun akan berusaha untuk membuatkan desain-desain yang lebih bagus lagi untuk di kelasnya bagi orang-orang yang tidak suka dengan karya saya ya paling tidak nggak perlu menghina hargailah karya orang lain setiap orang mempunyai hak untuk berkarya sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing lagi pun hinaan mu tidak akan menjatuhkan semangatku dalam berkarya inget itu dan untuk orang-orang yang udah komen di YouTube saya mohon maaf jika saya tidak bisa membalas satu persatu karena posisi keterpasasan waktu dan untuk orang-orang yang udah ngechat di WA pasti saya jawab biarpun malam karena malam itu merupakan waktu luang bagi saya untuk menjawab chattingan dari semuanya sebab kalau siang saya pun juga ada kerja membuatkan pesanan orang-orang bagi yang udah pada pesan saya mohon maaf jika pembuatannya agak lambat karena posisi untuk saat ini kapasitas pembuatan masih skala kecil skala rumahan bahkan bisa dibilang skala emperan saya membuat ya di emperan rumah dengan peralatan seadanya yang dibantu dua teman saya bagian gerinda dan motong meskipun posisi pembuatan kok kelas rumahan ataupun emperan dengan peralatan seadanya tapi untuk kualitas bahan saya utamakan mungkin sekian dulu dari saya saya ucapkan terima kasih untuk semua ya oh iya satu lagi saya Muhammad Ehwan asli warga negara Indonesia saya cinta dengan negara saya saya peduli dengan rakyat Indonesia semoga karya saya bisa bermanfaat untuk semua terutama bagi yang membutuhkan salam santun selalu dari saya terima kasih atas kunjungannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati